Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan bagikan template PPT minimalis. Seperti biasa dalam video ini saya akan sebutkan kode downloadnya ya. Dan link untuk ke halaman download ada di deskripsi. Saya juga akan menjelaskan cara-cara mengubah template ini seperti gambar, layout, dan juga mengubah warna templatenya dengan mudah. Oke guys, saya mulai. Pertama saya akan perlihatkan cara mengganti gambarnya ya. Di slide kedua ini terdapat flash holder gambar. Untuk menggantinya, klik kanan saja pada gambarnya. Pilih chain picture. Di sini teman-teman pilih sumber gambarnya. Dari perangkat teman-teman, stock image, atau online source. Di sini saya akan pilih di is device ya. Lalu pilih gambarnya. Apabila telah terganti seperti ini, teman-teman bisa mengubah posisi gambarnya menyesuaikan dengan area crop. Caranya masuk di picture format. Lalu klik crop tool di sini. Kemudian teman-teman tinggal sesuaikan saja posisi gambar dengan area cropnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layout dari template ini. Di sini terdapat 7 custom layout yang bisa teman-teman pakai untuk menambahkan slide baru. Teman-teman bisa mengubah layout-layout ini di slide master ya. Masuk di menu view, lalu slide master. Ini adalah area slide master ya. Di sini teman-teman bisa mengubah layout-layoutnya. Apabila teman-teman ingin mengubah logonya, pergi ke master view paling atas ya. Teman-teman ubah di sini. Kalau misalkan saya hapus, maka seluruh logo pada slide akan hilang ya. Oke, saya kembalikan lagi. Di sini teman-teman bisa mengubah save-nya. Like-nya di luar slide master ya. Kalau sudah selesai, klik close master view. Ini di tab slide master ya. Baik, selanjutnya cara mengganti warnanya. Namun sebelum itu saya akan sebutkan kode download-nya. Silahkan dicatat kode download-nya ppt203513. Link untuk halaman download ada di deskripsi ya. Baik, kita lanjut. Masuk di menu design. Lalu klik tanda panah di sini. Colors. Lalu teman-teman pilih varian warna yang diinginkan di sini. Di sini ada banyak ya varian warna yang bisa teman-teman pilih. Misalkan saya pilih ini. Sekarang warna pada semua slide telah berubah ya. Mengikuti varian warna yang di pilih. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamak kita pada salamak.